Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen mainin game baru lagi Judulnya adalah The Taumater Salah baca gak ya gue? Taumater, Taumater Mudah-mudahan gak salah ya Ini kok tiba-tiba langsung masuk aja, gak ada apa-apa Ya, gue tau game ini Eh bentar-bentar, gue baru nyadar deh, ini kepotong Kayaknya gara-gara layar gue widescreen Tapi kayaknya sih gue bakalan tetep main di widescreen sih Cuman, ya jadi lanjutin lagi ya Gue bakalan mainin game ini, The Taumater Ini tuh rilisnya 4 Maret 2024 Yang mana tadinya tuh ada 2 game yang gue rencanakan untuk beli di bulan Maret ini Dan akhirnya gue memutuskan pilihan gue ke game The Taumater ini Sebelumnya gue tuh mau beli Pacific Drive atau gak game ini Gue bingung sih antara 2 itu Soalnya 2-2 menarik buat gue pribadi Dan setelah menimbang-nimbang dan juga ngeliat trailernya Sepertinya kok game Pacific Drive itu menurut gue terlalu susah buat gue pribadi Gak tau deh nanti kapan-kapan mungkin gue tertarik untuk nyoba Soalnya dia lumayan asik sih Ya, tapi lanjut ke The Taumater ini Gue gak tau kenapa, tiba-tiba aja gitu Ini game kan turn-based dan juga RPG Jarang banget Dan kayaknya ini game pertama turn-based RPG yang gue upload di channel ini Sebenernya gue pernah mainin game JRPG turn-based Ya, contohnya aja yang baru-baru ini kan Persona 3 reload Gue main tapi gak gue upload Ya, semua Persona gue main Terus mungkin yang belakangan ini tuh mendekati game ini Sepertinya Baldur's Gate Cuman yang gak plek-plekan sama Sepertinya sih The Taumater ini jauh lebih simple daripada Baldur's Gate Gue sendiri belum pernah nyobain main Baldur's Gate Makanya gue pengen coba dulu untuk game RPG turn-based ini Apakah gue akan suka atau enggak Kalau diliat dari trailer aja sih gue kayaknya sih bakalan suka ya Ya, mudah-mudahan gue bisa mainin game ya Soalnya ratingnya bagus juga Menurut gue ya ini game yang cukup solid sih Terakhir gue main game RPG turn-based yang gak Jepang itu apa ya Gue lupa lagi, udah lama banget kayaknya sih Zaman dulu banget, gue lupa asli Ya, game ini tuh rilis di PlayStation 5, Windows, Xbox S, dan Series X Cuman dia ngemasuk ke Game Pass sayang ya Terus udah dibikin pake Unreal Engine 5 Makanya pastinya sih secara visual dia bakalan cantik banget ya Secara story kayaknya sih dia berlatar di jaman-jaman kolonial dulu mungkin Terus juga dilengkapi sama creature-creature atau entitas-entitas misterius Yang nanti mungkin akan kita hadapi Ya, gue gak sabar sih pengen cobain game ini Soalnya emang terlihat menarik banget Mudah-mudahan gue juga paham sama sistemnya Dan yaudah kita langsung masuk ke game aja ya Yuk Oke, tadi sih gue nge-record ini ya Dia sayangnya borderless Cuman bisa ini doang Jadi kalau misalkan mau full Mesti window Sayang banget sih, gak bisa dirubah sama sekali Tapi ya ini settingan gue Gameplay, text language-nya inggris Gak ada masalah lain ya Subtitle, enabled Difficulty, levelnya Hmm, balance, story, challenge Kayaknya sih gue pengen ke balance deh Nanti kalau susah baru ke story kali ya Quester, cinematic shot, in combat Gue default dulu deh Kayaknya sih nanti bakalan gue sesuaikan Kalau udah in-game-nya kali ya Nanti gue koreksi lagi Kalau misalkan ada sesuatu yang gak terbiasa Increase text size Boleh lah, gedein Parablen gak perlu Nudity Hmm, nudity gak apa-apa deh Blood Blood gue disable dah Game cursor-nya sementara gue disable dulu Untuk ya supaya keliatan lebih bagus aja Nudity nanti gue sensor sendiri Kalau misalkan ada apa-apa Tapi blood kayaknya gak usah dulu deh Takutnya sih ini bakalan Gore banget Yaudah segitu aja Supply Nah ini bisa pake Itu gak sih Oke, tadi gue abis nyalogin Controller gue Kayaknya sih enakan pake controller deh Gue pengen coba dulu Yuk, kita langsung mulai aja ya Oh iya sebelumnya The Taumata Turk itu Yang gue pahamin Jadi kayak orang yang punya Kemampuan sihir gitu-gitu lah Yuk New Games Yes Apa tuh tadi? Bacaannya Cepet banget Oh, ternyata malah dijelasin disini ya Taumata itu adalah kata yang berasal dari Yunani Maksudnya itu adalah keajaiban Seorang Taumata Turk atau seorang Tempermancer Itu adalah mereka yang mampu mengungkap rahasia yang masih tertinggal di suatu sosok seseorang ataupun suatu tempat ya Mereka menyadari adanya kekurangan atau stigma yang terukir di jiwa manusia dan membawanya ke permukaan Apakah mereka dokter jiwa? Bukan jiwa ya Apa? Kerohan ya Roh Soul kan Nyawa Sulit sih untuk menjelaskan sebenarnya apa itu Taumata Turk Tanpa pernah merasakan lahir sebagai seorang Taumata Turk Kita bisa skip cutscene cuman gue gak skip Eleven Beat Studio Oh, dia baru itunya disini ya Pulse Theory Logonya bagus, gue suka Seorang Taumata I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote I can hardly imagine what a nightmare you're going through Remember you're not alone I'm sure our father would be happy to help if only you asked him I assure you that for now I haven't said a word to him about your search or your health just as you requested He doesn't know your intention and with God as my witness he'll not find out from me I know you think the only thing that can help you is a miracle But such itinerant miracle workers preachers and folk mystics often take advantage of those in grave condition Who are desperate or seeking help I hope the man you're pursuing can actually ease your mind But if not Remember that in the end We will find a way to help you Just because we can't see it now Does not mean it doesn't exist Hmm Send word as soon as you get there I want to know you are safe With as much love as I have Ligia Ligia Oke kita dapat surat dari Ligia ya Gue gak tau dia siapa Dan ternyata dialognya itu kontinus sih Jadi gue gak bisa terjemahin Per kalimat Wah gue mesti bikin subtitle kan ini Ya ini sih Bagus sih Visualnya gue suka Oh dia namanya Victor Of course Pardon me sir, but Are you feeling alright? Yes, thank you You're not looking your best Thank you Gila tuh mata, cekung banget Oke ini ada apa, choice matter ya Jadi pilihan apapun Kayaknya sih bakalan berdampak Dan menghasilkan endingnya berbeda sih Sepertinya Kita langsung bacain Pesannya aja Atau kita Ngeledekin dia dulu Gue pengen ngeledekin dia dulu sih Ntar RT ini apa? Oh dialognya sebelumnya Yah gue ledekin aja dulu lah Aduh I didn't mean to cause offence Hehehe Hehehe Well then strike that please Take this down please Arrived I think I have found him I hope you will receive me I will write as soon as I am able End payment On receipt Anything to add at the end Oh Saudaranya Ini kirim salam ke saudaramu Perburuk ayahmu Atau gak usah tambah Hmm ini aja deh Please add My love to you My sister Oh From whom My name is Victor Shulski S Z U L S K I And Victor With a W Not a V Victor Where's this headed? Warsaw Russia And this is supposedly Georgia Russia here and Russia there Russia everywhere On every map Maps change Ternyata ada Keberatan kayak gitu ya Huh Dia tau Kehadirannya ya Pardon? Hmm I was talking to myself Which way to the village? The coachman is picking up the mail Maybe he'll give you a ride Thank you Looney Oke kita bisa jalan-jalan Hmm Ada tombol apa nih ya Tentang-tentang gue cek tampilan gue dulu Tampilannya agak kepotong sih ya Kalo misalkan gue main full Gimana ya? Lanjut aja ya Soalnya Yang gak keliatan itu Map Sama Missionnya sih Jadi kalo misalkan Full tuh kayak gini nih Dan kayaknya gak terlalu penting Udah tetep kayak gini aja Sorry banget kalo misalkan kepotong Kita coba cek-cek dulu Ada apa aja Nah ini nih Ini nih Yang pastinya bikin gue bingung nantinya Oke Udah ada auto save Jadi Kita coba keliling-keliling dulu ya Ya tapi ini ada di bawah Ini ada perception Lagi-lagi gak keliatan kalo itu Bentar Gini di pojok kanan gue nih Ada perception Terus ada gak tau ini apa Kayaknya test Ada map Ada apa dan apa Gue coba Test dulu ya Sekali lagi sorry banget Kalo misalkan gak keliatan Soalnya ini tampilannya beda gue Oke Oh ini Shortcut ke Item-item kita lah Perception apa nih Oh kayaknya tujuan kita situ Gue pengen coba Lari-lari dulu Tadi kan Itu kan perception nya RT ya Kenapa ini 3 tombol bisa semua Loh Oke cek dulu Can I help you Pasti ada banyak banget item-item tersembunyi sih Yang mungkin itu jadi Item yang harus dikomplitin Atau ditemukan secara full Tapi Sepertinya sih gue tidak akan melakukannya Lagi-lagi gue pengen tau Bagaimana ceritanya aja sih Dan penasaran sama gameplaynya nanti ke depannya kayak gimana Nah kita ke railway station ya Oke perception Untuk Untuk Menunjukin jalan Oh Sip-sip-sip Ini si pak Kita bisa mati gak? Gak Apa nih? Lah Kok masuk lagi? Perasaan Ini disini tadi Gue gak tau sih itu Kertas-kertas kayak gitu Bakalan Memberikan Sesuatu pencerahan atau enggak Tapi ya Gue coba untuk tidak membacanya aja lah ya Oke Satu-satunya petunjuk kita kemari Tanya apakah ada Apa nih healer ya? Penyembuh Penyembuh di Desa situ Apa ya? Nanya dulu kah ya? So Is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? Hmm I actually meant Is there anyone visiting? A guest? Ahh You came for some healing Well he's no guest here He's been here months my friend The people are tormented So he's sure got folks to heal Where might I find him? I bet he's still in the tavern He prays this time of day Oh he prays a heck of alarm You getting in Or what? Hah iya iya pak Sabar dong Oh iya Gue lupa satu hal Gue pake baju ini Soalnya gue bingung Si karakter utama ini Si Victor Dia pake baju apa Soalnya dia pake bajunya kan Komplit lengkap Jas gitu-gitu ya Langsung terima kasih ajalah Selalu nice To have someone to shoot the bruise with Prolog Oke Sepertinya gue tau Dimana Akan menghentikannya Mudah-mudahan sih Tiap chapternya gak terlalu panjang ya Jadi gue ngeditnya gak terlalu PR PR banget Kita harus istirahat Kita harus istirahat Tapi gue pengen keliling-keliling dulu Siapa tau There is something Oh iya kita harus ke bar ya Baru sih sana Ini Tempatnya bagus sih Gue suka Tempat-tempat yang kayak gini Di game ya Bukan di dunia nyata Ada apa nih Kamu sudah mempunyai Kamu sudah mempunyai Seperti hari ini Mulchard Kami disini Untuk memperoleh Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Menurut tempat tinggi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Oh iya Wah eh slow mo ini ya Oke kita coba ini ada quick attack sama plan attack Terus sama gue ini dulu deh coba gue pengen tahu quick attack nya kayak gimana wuduh darah gue kelihatan enggak enggak kelihatan ya tapi gapapa lagi gue sebelah sini gue pengen coba plan attack apa nih langsung mokad darah gue 32 per 40 Oh kita bisa Action Q berbadi caranya itu Oke ah kita bisa ngatur-ngatur gitu ya Oh kita jadi tahu durasinya tuh berapa lama ini mah langsung abis nih mantap Oke lumayan menarik sih tadi battle-nya soalnya gue udah lama banget enggak main game kayak gini khususnya Amerika ya eh bukan Amerika juga ya khususnya Barat lah bukan Jepang lah kalau Jepang kan banyak ya Oke kita kemari harusnya Gapan gue ada dogi Kita bisa ke atas nggak bisa Gue suka sih nih tempatnya Ayo kita cek cek Oh itu dia orang yang kita cari Geraknya juga enak sih Oke Kita langsung ngobrol aja ya Oh Rasputin Oh Rasputin Ada keturunan kah I forgive you I'm sorry it's just I've been looking for you for a very long time and And you expected his thinking Simpleton And a literat who swindle sick people and claims he can speak to God himself I already said I forgive you Yes I've heard Especially in Petersburg I've also heard about the healings Even hopeless cases Inexplicable once And what do you believe in Ternyata dia benar-benar Rasputin yang asli ya Gue pikir tadi keturunannya Nama lengkapnya benar ternyata Ternyata Tadi barusan gue cek Hmm Jadi lu percaya tentang Kekuatan Ajaib Lu pengen lihat Sendiri Hmm Gue pengen Lihat sendiri aja If you help me I'll believe all of it And please believe me When I say I've tried everything Short of a miracle And I know the meaning of that word I'm a thaumaturge Where are you coming from? Hmm Ini sih Kita harus Konfrontasi sedikit I first learned of you in Paris A charismatic miracle worker from Russia I even heard about you from my doctors By the time I got to Petersburg You were already gone I've crossed almost three continents Through Siberia India And half of Europe But if you're asking me about my origins I'm from Poland From which Poland? The Russian one? The German one? Or the part that belongs to Austria? From Warsaw Do you have a name? Viktor Shulski On my path I've already come across people Who've lied to me About their problems And then gone around calling me a charlatan After them Others arrived With pitchforks And torches And I had to endure insults And spit in my face Or flee for my life And now you say you're a wizard From an imaginary country That no one has seen on a map In over a hundred years Forgive my amusement I haven't had my first coffee yet I forgive you And I'm still asking for help Prove your author And I'll hear what you have to say Hmm Ehm Ini sih ada beberapa istilah-istilah yang gue… Ngga paham sih Jadi Mungkin gue akan pahamnya setelah nanti ya Gue cari tahu itu sebenarnya apaan Hmm Kita terima aja kali ya Tantangannya What would you like me to do sir? I've met a few of your kind So I know what you're capable of Find something in this tavern That belongs to me And tell me something only I could know Oh, benarik I need to have something personal That belongs to you to learn your trace It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects Smell this I think I Oh, we get it It's a What? It's a Okay I'll return to you in a moment I can hardly wait I can hardly wait Okay, let's try it Let's take a look around Let's take a look around Let's take a look around Oh Oh, it's different Oh, it's different Oh, it's different It's different There's one that is Is it What? It's not easy It's also It's also Wait, what is this? Oh, it's nanti deh ada dua item yang muncul aku pengen kemari dulu bukan dan who would have thought there were such layers of passion within him ini kita butuh naikin ini dulu ya edit dit word sama main Oh dit word sama main ini Gumbel Thief of Taff Fortune gue orangnya lebih milih fortune sih kita beli dulu berarti kita bisa ngambil ini nah ini pasti yang ngebikin nanti endingnya bakalan macam-macam beda-beda oke kita coba tunjukkan what have you learned wizard well you're a zealous man it permeates every level of your personality your faith your abilities not such an impressive discovery i haven't finished yet in petersburg you left behind a very devoted and very young lady in waiting at least one my friend you didn't like your breakfast buckwheat venison fat you curse the person who prepared it you called her a hobling i can't correct waduh have a seat Rasputin akan mengingat hal ini tadi ada notif di sebelah kanan cuman gak keliatan kita nanya dulu bahasa-basi ya gue gak tau sih ini bisa nanya semuanya atau enggak tapi harusnya sih bisa ya kalau dari yang pertama tadi itu bisa coba kali ya i can't help but ask you about that young lady from petersburg careful i'm starting to like you but not enough to tell you about petersburg how do you think i might help you a few years ago i attempted to catch a wild saluta and that ended with me losing contact with my first saluta that means i can't develop my abilities i know that my uber is there sometimes he shows himself but i can't feel the link anymore generally speaking i'm losing it more and more each day if it disappears my mind i'll lose my sense of reality i'll fall into madness i don't know if i can help you apa ya pay him well ini yaudahlah coba i've got money if that's what matters give it to the needy your riches mean nothing to me i mean i don't know if i'm able to help you my gift is something i've received from god some i've helped others i can't say and i've never treated a thaumaturge maybe just do the same with me as with the others we can try focus on my voice you are safe as long as you can hear my voice you are safe let me gaze into your mind let me see through your minds close up wah dihipnotis kita wah dia gak bisa perception juga jadi tuh gue mesti hati-hati sama pilihan-pilihan yang kayak gitu sih jadi supaya gak ngasih makan pride dan gue gak tau sih konsekuensinya apa sebenernya nah ini cuma tinggal jalan doang nih bagus sih ini secara grafis dia nunjukin jalan ke kita ya what is this sound? shackles? you're blind you've never grasped the science of spotting the perfectly obvious yes can you still not see? then it slow what do i supposedly not see? flaw clouds your vision it always has pride your damned pride and sense of superiority i must have gotten that from you father you'll lose idiot you always do you're even losing against yourself you can't see but can you at least hear? you're weak, stupid, and blind kenapa gue ngeliat tadi orang kayak si Jeff Bridges apa nih? battle lagi ya do you hear me? do you? do you? do you? oh i can see father clearly siapa nih will you be lying there much longer i wanted to sweep kita tidur gara-gara Rasputin juga dimana Rasputin? di cemeteri mencari diri yang buruk dan memberikan orang-orang kamu baik-baikah ya, ya tentu saja i wanted to sweep i'm just heading out abar dong abar dong it's so good to see you again and something else i saw him clear as day it wasn't a vision it was a saluta unbound by a pact a wild one and if so that means there's someone in the village with a floor that's attracting it you talking to me? i was praying i wanted to sweep i 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 Oke kita harus ke Symmetry ya Wah kita dapet lagi nih Cuman nanti deh gue itu Kalau ada optionnya baru gue Pilih Gue harus pilih yang mana Halo Halo Pengen nyapu sana nyapu Oh apa nih Jangan-jangan side quest sih Gue masih gak tau sih bedanya Apa nih RT sama RB Coba Rambutnya kayak gini semua ya Tadi juga kayak gitu Santai mbak Santai Datang-datang dimarahin kita Oh kayaknya ini pakaian itunya deh Soalnya rata-rata semua orangnya pake-pakaian gini Ya gue kurang literasi sih Jadi makanya gue mungkin gak tau banyak hal Kayaknya dia yang ngebawa kita ke Symmetry dah Coba Ya Hmm Oke kita diminta untuk tetep nyari ya Soalnya tadi gue udah itu sih Udah Apa nih Kok gak bisa gue Halo Oh Belum-belum Belum bisa ya kayaknya Belum bisa dipilih Harus ngapain gue Oh apa nih Ada suara kucing di bandet ya Lucu banget suaranya Apakah kita harus Beli salah satu kemampuan ini Atau Coba Oh upir tuh ini ya Eh tadi bacanya apa sih Upir atau Upir kan Untungnya gak pake L sih Wih bagus ya ini Artstyle bagus banget Gue suka Apa Gambar-gambar Pake tinta-tinta gitu Cantik banget Oke kita coba cari tau Ini apa nih Hmm Wah bisa kita manipulat Oh iya Bentar Itu Soalnya ada Arah kemari Gue gak tau Tadi gue suruh ke atas Tuh tuh Atas kan tuh Kok hilang Oh ini nih Yang di atas nih Kayaknya Ah Oh gue juga bisa Zoom in zoom out ya Baru tau gue Oke Udah dapet 3 item Mau seberapa ya Sedeket ini aja kali ya Oh enggak Ya otomatis Balik lagi Paling untuk beberapa adegan Gue zoom Oke kita coba manipulat I'm not going anywhere Nah baru bisa muncul nih Heart 1 Hmm Maybe you'll change your mind And drop me off at the cemetery after all Oh Well on the other hand This place isn't much more exciting than the cemetery And I meant to take the horse out for A ride So Get on Keren juga ya Tekniknya kayak gitu Ya tadi Oh karena gue punya heart 1 Gimana sih Gue masih belum Connect gue Pelan-pelan kali ya Nanti deh Oke dia ada disini Enakan mana sih Enakan jauh atau deket Jauh sih Nah cuman Rasanya gue pengen ngeliat Lebih zooming juga Harusnya sih gue ngobrol dulu ya Baru keliling-keliling Ini kalau kayak gini kan Gue butuh liat deket Kalau dia gak balik lagi Yaudah Gue Ini aja Zooming aja Ini butuh Deed 1 Deed itu apa deh Beli gak ya Eh beli Upgrade gak ya Coba Jujur gue masih belum Paham Tekniknya Jadi Gue coba Apa ya Apapun yang ditunjukin Gue coba dulu deh Sebentar kok Disini juga ada Tanda Oh ini kan Untuk balik lagi ya Yaudah Kemari Lagi ngapain dia Makasih udah Kenapa ini ada Satu opsin Warnanya berbeda ya Apakah itu Best answer Yaudah Ini Ketika gue dengar Kamu ada di cemeteri Aku pasti Aku akan melihatmu Resurrecting Mereka Tidak Tidak Hari ini Aku hanya berdoa Untuk penyakit Untuk diri Vassili Tidak 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 Coba gue tanya dulu ini. Apa yang berubah di kota itu setelah perempuan mati? Semuanya terlambat, Tuan. Semuanya sudah terlambat. Apabila orang-orang berbicara sekarang, mereka sangat panas. Sebelum kalian tahu, mereka berada di rambut yang lain. Puan-puan tidak memiliki pati untuk anak-anak, Atau perempuan untuk perempuan, Atau perempuan untuk perempuan. Setiap kata-kata mungkin terlihat ofensif dan seperti Insult yang menunggu untuk berlaku. Kemudian kalian harus bertarung. Tragedi seperti mati Vassili, tinggalkan markannya pada semua orang. Sudah terlambat waktu untuk berkaitan dengan sesuatu seperti ini. Itu tidak bermakna tempat ini diperoleh oleh kerajaan yang berdengar. Bagaimana Zelda mati? Ada api, Tuan. Penyakit yang menembak di dunia. Dan dia menakutkan, berbicara, berbicara, berbicara. Dan perbicaraan terlambat. Tidak. 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 kita ada Paimon Wah gokil ini itu kan Iblis-Iblis gitu ya cocok kalau Bukavatsi itu mythical creature ya ya yang pasti ini ada sosoknya lah ya best on Legend atau apakah itu kita harus nyari nah kalau pas kayak gini kita jarak jauh Oh gitu fungsinya gue baru nyadar kalau RB ini buat ngerubah atas bawahnya ini apa misinya ya Terus kalau RT ini buat kita kayak examen di lokasi kita gitu udah berarti kita ke Oh Nah kita harus kemarin nih loading-nya cepat sih oke gua zoom-in supaya gue bisa melihat lebih di tempat-tempat Oh apa nih ya so much suffering ada sesuatu menarik ya oh gua nggak perlu ngeklik berkali-kali di map gua tuh sebenarnya ada is the smell of mystery apa nih Oh ini terus ada lagi di sebelah sini mana oh kemari tuh udah nggak ada lagi ngomong-ngomong tuh meskipun di zoom tetap oke semuanya udah sih harusnya dari tadi sih ngumpulin kayak tiga item tiga item terus ya what do you expect to find in this place the fire was almost a year ago time doesn't matter much here I'm looking for clues and personal traces that will lead me to whoever's carrying the floor that I see I thought I could be helpful to you but I don't really understand what you're telling me hmm wah kayaknya bisa semua nih oke above all flaws are deeply hidden marks left on human souls they form under the influence of tragic events what does that have to do with salutors is that latin yes from the word newcomer people have always taken salutors to be spirits demons or imps like from those fairy tales the wise woman and the other old crones tell the locals sometimes those sorts of fairy tales and legends describe how humans perceive the salutor they don't take a physical form salutors are attracted to the floors hidden within people thamaturges discover these floors inside someone bring them to the surface and adopt them to lure the salutor those are the moments when I've usually failed I haven't been able to hold on to a salutor I didn't know how to bind one to myself what about you do you have a flaw hmm hmm sepertinya gak bagus jadi kita ganti aja subjek it doesn't matter the important thing is that I can now catch my next salutor make another bond with it and its power will allow me to start influencing people thanks to your help I can once again discover people's flaws and the salutors hiding behind them and I think I'm now able to catch my second salutor hmm 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 you always leave behind individual bits of their personality even on everyday objects and such I can decipher the thoughts and actions imprinted on these objects and then match them to their owner this lets me gather immense knowledge about a person especially if I need to find someone what else can you do hmm 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 if I do manage to catch another salutor that would be a very rare occurrence in fact an ordinary Thamaturge wouldn't even try more than once oh only a few have multiple salutors why hmm hmm kita harus kurang-kurangin kayak gini nih ini deh some have lost their lives trying others their senses i was close to madness i lost my sense of reality i didn't know it was true but i know i can do it i'm almost a hundred percent sure isn't this exactly the sort of thinking that caused your problems that led you to me that doesn't matter anymore then what's changed this time i've got you with me hmm hmm jadi dia berusaha untuk dapetin salutor keduanya dia gokil sih kalo bisa sampe punya dua salutor why did you want to come here with me i have never gotten to know a thamaturge so closely i'd like to learn as much as possible about your abilities i need to look around this place a little more i won't stop you oke oke tadi udah sih gua harusnya gak ada yang ketinggalan lagi ya kalo 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 dari map itu adanya disini dibawah sini terus disini yang mana gak bisa ya bentar kok ini masih nyala bentar kok ini masih nyala kok ada lagi oh udah kalo udah gak ada lagi yang di mapnya hilang oh tiba-tiba ada si upir sip 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 kita bicara ke upir dia bisa ngomong emang ya oh oh bukafak keren 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 kreacher aku akan menemukanmu apabila aku menjelaskan penjelaskan aku tahu siapa yang mempunyai ini mungkin aku harus memberikan mereka kembali dia harus tahu tentang apa yang terjadi Victor aku harap kau punya apa yang kau mau sekarang oh combat lagi kita aduh gue pengen banget sih jawab yang atas ini hmm ini aja deh ini tidak kelihatan seperti perjalanan itu sebab kami memberikanmu kesempatan membuat donasi dan kami dispersekan aku tidak ini apa nih ini kita bisa improve oh kita bisa naikin dia kah ini oh bentar-bentar 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 kok salah pencet mulu sih gue gamble ini kayaknya gue pengen ke quick attack fortune ini ke ini sih harusnya tiff of tab ini gue kesini terus ada apa lagi udah sip kita coba battle gue suka ada ya awal-awal battle ini kan slow-mo banget ya nah oh gue gak suka ini sih kalau ke pengen ke orang selanjutnya kita harus ngegeser sampai habis gitu loh harusnya analog kiri itu untuk pilih ini analog kanan itu untuk pilih orang kayaknya lebih enak deh menurut gue ya gue pengen ngalahin dia dulu sih harusnya ini oh ini apa nih ini kayaknya ini deh coba dulu ya bisa bantu nyerang juga sip sip bagus bagus wah bisa mati nih gue nih darah gue cuma 40 nah ini bisa habis nih kayak ini juga terus gue pengen nyoba ini deh oh gila darah gue udah setengah aja nih oke gue coba ini masih belum bisa ya ternyata gua quick attack kemari terus eh gua coba ini harusnya sih langsung habis ya gua ambil ini dah mati 2 mati 2 nih lah kok gak mati dia gua pengen coba quick attacknya nih soalnya kan ada chance untuk itu kan 60% nya gara-gara gamble hampus ternyata enggak ternyata enggak coba ini sama ini gua pengen tarik tau aja dulu ya oh dua-duanya tuh ngurangin ah makanya bisa ini oke 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 jadi yang tadi ngurangin fokus baru bisa ngelakuin ini kita coba ya wah ini gokil sih oh ini gara-gara no blood ya kalo ada blood pasti itu berdarah-darah deh aku? ya tapi bisa ini saliator juga membantu kamu dalam perangkat? bisa kamu manipulasi orang dan membuat demen ini ke dalam pikiran mereka? general speaking yes are you sure you're right sir? call me Grigori let's head back i have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here wah jujur gua suka sih gua suka gua suka talk to Vesna sama find the person with the flow connected to the murder kita naik ini udah ini udah kita balik lagi ke desa oke dimana kah si Vesna itu berada? ah ini ya? ah bukan gua pikir itu tadi ada nyala-nyala gitu oh iya kan ada petunjuk arahnya nah tangannya oh gua kira itu apa tuh? dead goose kenapa tuh? over my dead body i reject this verdict well i expected as much and he wanted to come see you himself he was first to judge i said what i said and i wont change my mind go away, you're attracting gawkers not gawkers A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too? Because you strangled mine. What do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pen. Where is the justice here? If that memento was worth a lot, even a goose would make up for it. It was a piece of junk, not a memento. We know how much a goose is worth. So Anatoly should pay back for the goose he strangled. Dependent, we don't know if it got lost or he drank it away. And now he's looking for a sucker. Witch! Thank you. I will explain that to him when he's sober. Come inside and tell me what you're doing here. What if he didn't get out of here? What kind of thing? At least he's going to save his son. Oh... Let's take a look around. Okay, let's check, check it first. Let's check, check it first. Okay, let's check, check it first. Okay. The Thaumaturgy never fails me. There is something... There is something... Kedua-kedua sepertinya memiliki kesempatan terhadap Anda, soalnya saya ingin meminta bantuan Anda dengan sesuatu. Saya tidak mendapatkan anak muda. Berbicara sebelum saya mati. Nah, saya harap Anda masih hidup ketika saya kembali, soalnya. Ini bisa nggak? Tidak bisa. Kau berbicara dalam banyak kira-kira, kepala-kira akan bergerak. Oh, tetap harus menanyakan. Eh? Nah, saya harap Anda masih hidup. Oh, nggak. Bisa-bisa. Oh, ada apa nih? Apa nih? Oh, ada sesuatu juga nih. Ternyata tempatnya lumayan luas ya. Gue coba kemari dulu deh. Aku ingin berbicara. Ma'am, tolong buka pintunya. Tolong pergi. Kita tidak menemukan teman-teman. Aku beritahu Anda, pergi. Atau saya akan datang untuk bantuan. Bantuan! Bantuan! Bantuan bantuan! Yah, elah. Apa yang kamu lakukan di sini, kamu Trump? Aku tidak mencari masalah. Aku hanya ingin berbicara. Kita berbicara, baiklah. All right. Mantap. Come on. Eh, gue bisa improve. Bentar. Gue improve apa ya? Lucky chance ada nih. Aduh, tapi harus kemari. Ini menarik sih. Ini menarik sih. Ini juga keren. Ini aja deh. Oke, coba. Eh, gue lupa lagi. Ini. Ya. Ya udah lah. Gue lupa ngeaplikasiin. Apa ya? Yang paling. Ini gue ini dulu. Dan ini. Ini. Ibu. Udah sedikit naik. Terus. Gue pengen ini. Kemari. sama ini lagi sih nah bisa kita abisin dia eh masih ada sedikit oke gua quick attack terus ini mantap eh dia gak bisa ya oh iya dia gak bisa langsung ya kenapa gua masih belum terbiasa mantap the devil sent you you could say that sure masih ada sesuatu kayaknya oh ini dia gua coba ke bawah dulu deh eh ada si upir dia gak ngomong ya oke kayaknya itu bakalan ke cerita utama jadi gua coba untuk kemari dulu deh oh iya tadi gua pengen ini loh ngecek nah ini perfect efisiensi bisa tar mana nih sini satu-satunya eh tuh gak bisa ya ini gua masih gak tetep gak bisa ngapa-ngapain gua coba tanya dulu deh dan strategi itu di pembahaman apa itu menyebabkan orang-orang yang lebih baik ada yang lebih banyak ada yang lebih banyak dia kayak ikon di beberapa orang tapi gua menemukan dia bisa jadi berat-berat he was a drinker and a beater so some fukir don't miss him one bit have you got many more nosy questions you cursed him didn't you vesna's father you put some hex on him right a spell i help people yes vesna had a problem with her father and believes in curses spells and hexes is that all because like i said i don't want to waste time and die here gabbing with you oh confront her ini ya satu-satunya opsi yang tersisa vesna came here for help didn't she vasili drank and beat her and no one did anything about it so you put that curse of yours on him i even went to talk to him how did you know that i am a thaumaturge you people's magic that's something i've got no faith in go on for me for me giving vasili a piece of my mind he took it out on vesna and then her husband walked in and killed vasili and he's the one my saluta latched onto as for the second thing could be but it wasn't luca that killed vasili it was vesna are you sure i was there and until now only two people knew what happened there vesna and me don't be scared i'll do my best to help you then i think we have to talk to vesna oke ternyata bener harus kemari dulu yuk coba kita sama-sama menyelesaikan permasalahan ini please open up there's no need to be afraid just open the door you gonna wear yourself out banging a door like that can you see nobody there i'm looking for vesna i have to speak to her am i stopping you nobody there i'm sure she went to see the hubby at work go bother them in the clearing instead of pounding on empty house door thank you bukannya tadi ada suaranya ini neneknya bisa nyusul kan ini apa nih oh gue pikir nyala-nyala merah juga oke berarti kita harus pindah tempat ya again this time it's a matter of life and death how is your search going i give my word not too much to think about here if we can help vesna then get this neg quick to clearing like mr. shulsky asks oh langsung ke lokasi oh langsung ke lokasi adakah oh gak ada vesna child we have to talk i'm not here to fight you shouldn't have threatened my wife i know what you did you don't know what you're saying on the country she's the one who brought the bukavac here she killed vasili when the wise woman's spell didn't have an effect you decided to finish him off yourself didn't you you're the one who killed your father and i do it again if i could waduh udah kerasukan nih get out of here here you are wow the bestness flow is mine and you are mine hah oh baru milih difficulty levelnya sini nah gua coba balance dulu deh nanti kalo kesulitan baru ke story just upgrade gua udah gak ada sih harusnya oke kayaknya gak ada yang bisa di upgrade lagi ini kita coba aja ya yolo yolo bener-beneran kalo mati bisa di ulang hmm 38 ya lumayan sih ini aja dulu deh terus gue coba gua kira parah ini ada ketuman 2 eh dia ikut nyerang kah dia ikut nyerang kah iya sih iya sih oh iya buka vats ada itunya health bar nya gua pake quick 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 attack quick attack quick attack quick attack oke ini gua ambil ini gua ambil ini gua ambil quick 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 sekali lagi terus ini eee ini dia Oke, plus lima Oh, berhasil kan ini? Kau kehilangan, kau kehilangan, kau kehilangan Kau terlalu gila lagi, kau penyakit A little faith, Darmatursh Fokus on what's true My voice is true I am the truth, you see Look Pengisi suaranya juga mantep-mantep Oh, berhasil Wih Oke, kita udah menjinakan Buka fudge How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating But that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axis So, I'd say I've been better What? What? I'm telling the truth I'll do it again None of you understand anything It's because of this magician It's his fault The magician didn't kill Vasili He didn't bring the evil here You're a witch To the stake with her To the stake I do Then kill me too I was there I saw everything Vasili, Bach You're a big man now But when he was beating Vesna for years No one lifted a finger Now you're all so brave against her Go home Pray better And leave her alone Okay, tau-tau udah kelar Gue pengen cek dulu Ini Oh, kita dapetin ini Nah Gue pengen ini sih Eh, jangan bilang Kita punya saluter bisa sampai 4 nih Kok udah dibocorin duluan Gue naikin ini deh Yang ini belum gue naik-naikin nih Jadinya Brutality Ah, apa nih? Apakah dia random people doang atau Dia akan ada sesuatu Soalnya aneh banget Tidak, ada yang bisa diapa-apain Hmm Kita langsung kirim telegram Aku ingin mengirim dua telegram Satu ke Warsaw Satu ke Paris Mr. Shulsky Aku ingin mengirim kemu Ketika driver datang untuk mendapatkan mail Terima kasih tentang ayahmu Hah? Haluan hampir Glebi WWE Buka menungu Gila Gila Buka menungu Gila Buka menungu 좋은 Gila Gila Terima kasih sudah menonton! 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 Saya tahu saya bisa berhenti! Saya tahu saya sebahagian dari sejarah dan saya bisa mengubahnya! Terima kasih sudah menonton! 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 keempat salutar lagi mungkin untuk ngebantu kita ngalahin siapapun musuh kita ya untuk cerita sih apa ya gua belum merasakan sesuatu kejutan yang kayak gimana jadi gua masih ngikutin aja kayak perkembangan ceritanya tuh akan ke arah mana tapi tapi gua tertarik sih asli sama ceritanya dan karena ini juga ngebawa-bawa soal entitas yang misterius gitu kan kayak iblis atau apalah itu itu juga salah satu yang bikin gua tertarik sih untuk mainin game ini dan ngeliat mereka desain-desainnya itu keren-keren wah bikin gua makin semangat lagi untuk main terus secara gameplay yang tadi gua udah bilang kita nyari-nyari barang yang berhubungan sama masalah tersebut terus kita juga menentukan pilihan kita sendiri dialog mana yang akan kita pilih atau jalan cerita apa yang akan kita ambil soalnya kan disitu kayak ditawarkan beberapa item yang seharusnya bisa diambil dengan cara mengupgrade ini itu kan dan mungkin ya kalau misalkan kita memilih item yang berbeda itu akan membawa kita ke jalan yang berbeda gua juga belum tahu sih pastinya kayak gimana yang pasti dialog ini harusnya sih akan menunjukkan beberapa ending atau beberapa dialog yang berbeda atau adegan yang berbeda sih terus gameplay selanjutnya itu adalah combatnya ya ya pas kita bagian turn-based nya nggak tau gua suka banget sih sama turn-based ini seru menarik lagi-lagi keluar kata-kata itu ya tapi emang seseru itu sih kita ngalahin orang biasa battle biasa sebenarnya nggak ada power up yang kayak gimana-gimana terus kita bisa juga nyuruh saluter kita untuk menyerang manusia-manusia itu dan mungkin aja sih nantinya kedepannya juga bakalan ngelawan musuh-musuh yang aneh kayak saluter yang kita udah taklukin si bukavage ini mungkin bakalan ada monster-monster lainnya sih itu yang pasti gue tunggu dan sepertinya sih mereka bakalan jadi big boss di tiap chapter ya mungkin gua nggak tahu sih disini ada berapa chapter tepat-tepatan aja mungkin ada 5 atau 6 kalau dari siluetnya itu ada 4 saluter dan mungkin 5 yang langsung ending atau nggak 6 nanti ada ending tertentu atau gimana kita nikmatin aja jalan ceritanya tapi untuk turn-based nya gua suka sih nggak terlalu ribet simple terus juga penjelasannya cukup praktis dan gua nggak tahu sih belum ada konsekuensi apapun soalnya selama gua main kebelakang tadi itu gua nggak mikirin strategi apapun ya jadi gua tinggal asal mencet aja kira-kira fokus gua tuh pertama untuk ngalahin yang darahnya paling banyak dulu terus baru yang darahnya paling dikit sama kalau misalkan darah gua udah mulai habis gua ngambil darah dari bantuannya si saluter ya itu doang sih teknik bermain gua apakah nanti akan makin kebelakang makin kompleks gua belum tahu sih apakah dengan teknik sesimpel itu bakalan mempengaruhi permainan gua kedepannya ya nanti juga pastinya akan berkembang lagi mudah-mudahan sih nggak terlalu sulit salah satu masalah gua tuh kalau main game turn-based tuh musuhnya yang makin kompleks bikin gua mesti mikir lagi nah disitu kekurangan gua nggak usah mikir dengan apa ya dengan teknikal kali ya eh dengan tactical ya salah satu kekurangan gua dalam bermain game kayak gini tuh itu ya nanti kita lihat deh tapi kekurangannya pas di game turn-based nya itu kan kita cuma bisa kendalikan optionnya dengan satu analog ya tadi gua juga udah bilang pas di game ya analog kiri itu dipake untuk semua kegiatan gitu menurut gua harusnya dipisahin antara analog kiri sama analog kanan analog kanan tuh sebaiknya untuk milih siapa target kita terus analog kiri tuh kita milih serangan apa yang akan kita keluarkan jadi jadi kita tuh kalo misalkan mau pindah target tuh nggak perlu geser kiri 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 terus atau kanan kanan terus gitu tapi ya itu kan karena gua main pake controller ya gua nggak tau kalo pake mouse mungkin beda lagi mungkin ya tinggal gerakin mouse aja sih dan mungkin karena pake mouse itu mereka jadi nggak kepikiran untuk misahin tombol di controller ya eh tapi gua belum coba sih untuk ngecek di option apakah bisa dipindah atau nggak tapi seharusnya sih nggak bisa ya terus untuk grafisnya grafisnya gua suka banget karena enak dilihat semuanya terus juga cinematography nya tuh bagus-bagus cutscene nya enak banget ditonton kualitas dari grafisnya juga yang ditawarkan juga udah oke banget meskipun beberapa kali itu kayak ada tekstur yang masih loading tapi itu cuma sedikit doang sedetik atau berapa detik lah dan ada beberapa adegan yang kayak karakternya tuh kerasukan kayak kepala nya tiba-tiba gerak sendiri gitu gua nggak tau sih ini kesalahan karena dari PC gua atau emang dari gamenya tapi ada hal-hal kayak gitu tapi menurut gua sih nggak mengganggu sama sekali ya soalnya kejadiannya tuh cepet banget kayak cuma sedetik dua detik dan grafisnya bakalan kembali bagus lagi terus lanjut lagi ke sound-sound nya gua juga suka suara-suara ambience nya suara-suara orangnya dubbing nya terus ya tadi yang gua bilang ambience nya tuh dapet semua rapi kedengarannya musik-musiknya juga pas bener-bener ngebangun mood di dalam permainan gamenya dan gua nggak ngerasa bosen ataupun ngerasa ngantuk mainin game ini bener-bener enjoy banget menikmati segala proses dari awal sampai sini terus apalagi ya? yaudah itu dulu kali ya nanti impresi akhir mungkin baru lebih lengkap lagi kayaknya ini juga udah cukup panjang gamenya dan mudah-mudahan gua bisa menerjemahkan semuanya dan mood untuk ngedit ya karena ini tadi prolog aja udah lumayan lama nih sekitar 1,5 jam sih kalo dari awal gua coba mainnya tadi terus tadi gua sempet ada error sedikit gua nggak tau sih itu kenapa kayaknya sih PC gua doang mungkin terus gua masuk lagi ke gamenya dan bisa melanjutkan gamenya sih ya gua nggak tau sih ini game nggak ada potongannya maksudnya ngasih tau ini prolog disini kelarnya disini terus chapter 1 mulai disini kelarnya disini tuh kayak nggak ada gitu tau-tau lanjut aja yaudahlah sampai sini aja yang pasti sih gua bakalan mainin game ini sampai tamat karena emang semenarik itu dari awal gua udah bilang dan harganya juga nggak terlalu mahal kita lihat nanti di final impressionnya bakalan jadi apa kita ketemu lagi di chapter selanjutnya harusnya thank you banget yang udah nonton bye bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.